Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah keruntung atau keranjang penjual sayuran keliling Ini keruntung ini tergeletak di pinggir jalan di smock pelukar Karena kalau di sini di pinggir jalan, jalan Pertamina Memang kondisinya itu smock pelukar Ini keranjang isinya sayur-sayuran masih lengkap Kemudian itu ada celana, kemudian bajunya Ini kalau pemiliknya memang sengaja menaruh di sini Tidak mungkin seperti ini Kondisinya juga, matakannya juga sepertinya dilempar begitu saja Jadi isinya itu tumpah Ini kami curiga kalau ini adalah Keuntung penjual sayuran yang di peker di tengah jalan Di peker atau dirampok Kemudian barangnya ini dilemparkan ke sini Untuk menghilangkan jejak Untuk menghilangkan jejak Ini lokasinya di tempat sadapan kami ya Di pinggir jalan Teman-teman bisa lihat Kalau di pinggir jalan ini Semuanya itu smock pelukar Ini teman-teman bisa lihat Ini ada celana Kemudian ada baju Ini ada sayuran panas Terong Dan lain-lain Kami mencoba untuk mencari di sekitar sini ya Hai di semak lukar kami mencari tanda-tanda atau apalah karena kami curiga takutnya ini adalah barang milik penjual sayuran yang dipegel kemudian orangnya ini dia papain terus dibuang di semak lukar atau dimana kami juga terus mencari kalau memang terjadi seperti itu terjadi perampokan terus korbannya itu di apa-apakan aduh kasihan cuman penjual sayur penjual sayur apalagi cuman penjual sayur keliling pakai motor ini hasilnya seberapa seberapa kotek-koteknya kalau ada yang sampai merampok tapi kita sama-sama doakan semoga yang punya keruntung yang punya keranjang sayur itu tidak terjadi apa-apa karena teman-teman juga perlu tahu kalau sejarah ini ini terkenal cukup perawan ya di jalan Pertamina sering terjadi pembegalan di jalan-jalan di jalan hidupan sana di perempatan jadi perempatan itu yang sering terjadi tindak kejahatan mudah-mudahan ini yang pemilik keranjang ini tidak diapa-apa kami masih coba mencari sebenarnya kami agak takut was-was ini kondisi jalannya itu seperti ini kalau di pinggir jalan ini jalan Pertamina memang kalau masuk itu di dalam tuh agak terang karena itu perkembangan parah dimana kalau di pinggir jalannya semua pelukar seperti ini tidak ada yang merawat cukup lama kami mencari kesana kemari di semak pelukar pinggir jalan tapi tidak menemukan apa-apa ini keranjang kalau dilihat dari pinggir jalan ini tidak ada yang curiga apa itu itu keranjang ada isinya karena itu tidak kelihatannya cuman lihat kelihatan bagian bawahnya aja jadi kalau orang lewat itu ya enggak begitu curiga karena di pinggir jalan posisinya terus di pinggir kemarin pertama kali lihat dari sini dari pinggir jalan sebelum lihat dari atas itu saya mempikir ini keranjang pencuri getah karet yang biasa mencuri di daerah sini sempat kami intai semalaman tapi kami enggak melihat isinya jadi kami intai semalaman tapi kami tidak mendapatkan apa-apa terus paginya pagi tadi tinggal saya sama cokli sama istri sayurnya berangkat menyadap ini lihat dari atas itu ternyata itu keruntung ada isinya baru kami baru curiga lalu ini adalah keruntung pemilik pemiliknya itu penjual sayuran demikian teman-teman informasinya bagi yang belum subscribe silahkan dan subscribe berlangginya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati